It's cooking time. Well, kali ini ada Sherina Dillon yang akan berbagi resep spesial untuk Anda semua. Siapkan dulu catatan Anda dan mari kita simak bersama, yuk. Hai, good people. Welcome to my house. Hari ini aku bakal ngajarin how to make hidangan yang benar-benar simple, sehat, dan cepet banget buatnya. All we need are these, aku sebutin ya, sayur-sayurannya ada brokoli, wortel, asparagus, ini tiga ini adalah sayur favorit aku, jadi dimasak seperti apapun aku pasti doyan. And then we have baby potatoes atau fruit potatoes, bilangnya, kentang kecil-kecil. Di sini ada premium salmon, aku paling suka yang premium because itu salmonnya dari laut lepas, jadi bukan yang diternak, jadi makanannya alami. And then ini udah ada garlic, apa, bawang putih yang dicincang. And we have lemon. Nah, oke, kita mulai yang cepet dulu, kita mulai dengan fruit potatoes-nya ya. So we start with olive oil. Aku selalu pilih olive oil-nya yang ada tulisannya buat saute, because bisa kena heat beberapa olive oil itu kalau kena panas, kadang-kadang kandungannya kalian suka berubah. Ini bisa kita taruh di piring. Kita balik ke sini ya. Here. Now, kita masuk ke veggies. Now, aku suka banget sama bawang putih. Itu my favorite ingredient, dan hampir di semua masangan aku tuh garlicky banget, dan garlicky itu sehat, so why not? Oke, kita, aku pakenya selalu banyak banget. Sisain dikit aja buat asparagus. Sampai menunggu, supaya menghemat waktu. Kita bisa mulai dengan asparagus-nya, karena itu simple banget. Nah, ini udah gak gosong kan? Kita bisa masukin asparagus. This is my favorite sayur, dan ini vitaminnya tingginya bukan mayur. Dan tadi brokoli wortel-nya udah kurang bus, jadi kita cuma perlu tumis-tumis sedikit, dan selesai! Bye! Here's a little trick. Aku senang banget pake lemon. So, kita potong sedikit lemonnya, yang sudah dicuci of course. Here. Aku tambahin sedikit lemon. Gati giginya. Oke. Asparagus juga udah sempat direbus sedikit. So, everything yang kita bikin basically kan udah mateng, jadi kita perlu tumis-tumis aja. Itu agak-agak trick sih, jadi kita rebus gak usah terlalu lama, biar sayur gak ilang vitaminnya. And then kita tinggal tumis just to get the bumbu in. You know what I mean? Asparagus is trick, say! Yeah. Alright, good people. Sekarang kita masuk ke menu utamanya, which is salmon. Sudah jadi. Kita tinggal bikin bumbu atasnya. Kita serve ya. Di sini. With the butter, yum. Oh, see the butter. Sekarang kita tinggal bikin parsley butter ya, kalau aku bilang. Aku favorit banget sama parsley. Biasanya udah jadi dalam kayak tempat-tempat kecil Italian seasoning, tapi aku senang yang kering gini, jadi kita langsung bikin butternya. Sampai menunggu ini matang, kita ke sajian dulu. Oke, so. Put this in. Biasanya cantik. And then kayurnya. And my favorite part, of course, asparagus. Kalau ini, I swear my hands are clean. Biasanya cantik. Oh, you know what? Aku salah. Kita tunggu parsley-nya aja biar lebih kece. Jadi, atur-atur sebelah kanan. Good people, oke? Bear with me. Oke, ini udah matang. That's it. So, this goes on top of the salmon. Ini sih sesuai selera aja. Aku suka pakai, soalnya aku suka banget the taste. So, kita gini. Itu parsley-nya. Baru deh, kita taruh asparagus-nya. Biar cantik. Oke ya. And there. And we're done. Tuh, see good people. Makan di rumah, home-cooked meal. Kita bisa sajikan kayak di restoran-restoran. Jadi gaya, ya. There it is. I hope you like it. I hope you can make it. And then I hope sukses jadinya, ya. And then semua husband-husband makin sama kita. There. Oke, pas banget sama jam makan siang. Saatnya kita makan siang juga. Benar. Udah dicatat tadi? Udah dicatat. Aku sendiri berat-in banget. Saya mau telepon di Serena untuk ke sini. Langsung ngirimin yang tadi, ya. Waduh.